Terjadi sebuah ledakan cukup keras di dalam markas detasemen Gegana, Satuan Brimob, yang berlokasi di kawasan Jalan Gresik, Moro Kerembangan, Kerembangan, Surabaya, Jawa Timur, Senin, 4 Maret 2024, pagi. Meski demikian Kapolda memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ledakan itu. Mantan Kapolda mengungkapkan ledakan tersebut berasal dari sisa bahan peledak mortir yang disimpan dalam gudang di area markas tersebut. Ledakan tersebut berasal dari sisa mortir yang dievakuasi dari permukiman warga beberapa waktu lalu. Rencananya, lanjut Imam, mortir tersebut akan dilakukan pemusnahan, disposal, pada waktu dekat atau beberapa pekan nanti. Imam mengakui Tim Jihanda Gegana Satbrimob Polda Jatim belum memiliki gudang yang sesuai untuk melakukan penyimpanan sementara terhadap temuan mortir sebelum dilakukan pemusnahan. Hingga kini Imam menegaskan pihaknya sedang mengerahkan sejumlah unit jajaran Polda Jatim untuk menyelidiki ledakan tersebut. Seperti Tim Lapfor Polda Jatim, Tim Gegana Satbrimob Polda Jatim, dan anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Disinggung mengenai beredar kabar satu orang anggota kepolisian tewas akibat ledakan tersebut. Imam memastikan kabar tersebut tidak benar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ilenya akan menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.